Intro Setelah mendistribusikan 51 paket sembako pada pekan lalu, PLN Unit Induk Distribusi Jateng dan DIE kembali menyaturkan bantuan pokok berupa beras, air mineral, makanan dan minuman instan, kebutuhan sembako, perlengkapan orang dewasa, perlengkapan anak, selimut, obat-obatan, dan perlengkapan mandi. Bantuan yang merupakan bagian dari program PLN Peduli ini diserahkan langsung oleh General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIE Muhammad Sovin Hadi kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPPBD Kudus Junaidi. Melakukan adalah demi kemanusiaan. PLN sudah memberikan bantuan lewat Yayasan Baitul Mal, yaitu bantuan sembako, bantuan peralatan untuk perlengkapan pribadi. Itu semua wujud kepedulian PLN. Sugiyarto, salah seorang pengungsi, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia merupakan salah satu korban bencana banjir asal Karanganyar, Demak. Saya terima kasih untuk warga kudus, terutama untuk PLN, BPD, semuanya tidak bisa menyebutkan satu-satunya. Intinya saya terima kasih untuk warga kudus, masyarakat kudus yang sudah partisipasi membantu warga Demak. Selama ini apabila ada kedaruratan dari PLN, kami hubungi teman yang ada PIC-nya dengan Kabupaten Kudus tentang kedaruratan baik itu kebencanaan, kedaruratan mengenai angin kencang. Selama ini yang ada di Kabupaten Kudus juga banjir pada saat kemarin dulu juga sudah baik apa itu kerjasama kami dengan PLN yang ada di Kudus. Untuk menjaga terjadinya kasus tersengat listrik saat banjir, sebanyak 51 gardu di wilayah kerja Demak yang terdampak masih dipadamkan. Sementara itu, 59 gardu di wilayah kerja kudus yang masih terdampak juga dipadamkan. Dari Kudus, Restu Indah melaporkan.